Selamat datang di channel Youtube saya, Society5Zero, yang memberikan keadaan-keadaan kehidupan dunia nyata maupun dunia maya, selamat menonton dan semoga abang. Saya kira tema kajian titik ketemu malam ini mengajak kita untuk mempertanyakan hal yang maling mendasar. Sebenarnya sekarang ini agama masih ada atau tidak dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya dasar ontologis dari agama. Dasar ontologis itu maksudnya dasar kehadiran agama itu tidak ada lain adalah keadaban. Jadi kalau kita miskin keadaban pada dasarnya agama itu tidak ada. Itu bisa kita lacak dari sejarah tumbuhnya agama. Agama itu hadir ketika manusia dari band level community, jadi kelompok kecil yang homogen, itu mau masuk pada kelompok yang lebih besar. Namanya itu tribal level community, masyarakat yang lebih kompleks. Jadi memerlukan tautan-tautan, koneksi-koneksi, hubungan-hubungan yang mengatasi hanya sekedar hubungan-hubungan genetik. Maka disitulah agama hadir dimulai dari hal yang sangat sepele yaitu menyembah kepada dead ancestor, kepada leluhur bersama. Makanya kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, agama disebutkan religion. Dari bahasa latin religare. Religare itu artinya reconnection atau rebinding. Artinya agama sesuatu yang membawa kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih luas, lebih tinggi ketimbang diri kita sendiri. Agama membawa kita membangun hubungan terhadap dunia atas yang transenden, dunia manusia, dan dunia bawah, alam semesta. Nah jadi pada awalnya manusia itu hidup pada tangkat tingkat awal yang kita sebut masyarakat primitif. Itu sebenarnya kita itu tidak jauh, manusia tidak jauh kehidupannya dari primata. Dekat-dekat itu primitif dengan primata. Manusia kan 98 persen kromosomnya identik dengan simpanse. Jadi dalam diri manusia itu sebenarnya mengalir predisposisi simpanse, predisposisi primata. Apa itu sifat simpanse? Pertama adalah selfish, kementingan diri sendiri, tapi kemudian kalau dia berkelompok, itu berkelompok terhadap sesama yang warna kulitnya sama, warna bulunya sama, atau genetiknya sama. Nah dan biasanya pola hubungannya itu pola hubungan dominatif gitu. Jadi di dalam masyarakat simpanse itu juga ada pemilihan pemimpin simpanse, ada demokrasinya itu. Dan pemimpin yang dipilih bukan simpanse yang paling besar, paling pekar, tapi simpanse yang paling canggih melakukan pencitraan. Yaitu simpanse yang paling banyak melakukan kissing and hugging gitu. Tapi setelah pemimpinnya terpilih, apapun yang dikendaki oleh pemimpinnya harus dipatuhi. Jadi betina yang dikendaki tidak boleh diganggu, makanan yang dikendaki tidak boleh diambil. Jadi readership bukan soal bagi melayani, bukan melayani, tapi bagaimana dilayani oleh pengikutnya. Tapi hubungan dominatif ini diterima supaya memberi peluang yang lebih besar bagi anggota komunitas simpanse untuk melaksungkan keturunan. Itu yang disebut dengan dalam biologi, disebut dengan inklusif fitness. Jadi diterima saja hubungan dominatif ini biasanya juga male, namanya alpha male. Berpusat pada male supremacy, berpusat pada laki, pejantan. Dan hubungan dominatif diterima semata-mata karena kalau mereka tidak kompak, itu akan dikalahkan oleh kelompok-kelompok binatang lain. Dan setelah itu kemudian penguasaan ruang. Jadi ruang hanya boleh dimasuki oleh kelompok-kelompok simpanse yang sama. Identitasnya gitu. Nah manusia persis pada masyarakat awal itu seperti itu. Nah untung ya manusia ini satu-satunya primata yang diberikan Tuhan, satu kelebihan, yaitu satu-satunya primata yang bisa mengembangkan belief dan values gitu. Mengembangkan keyakinan dan nilai. Dengan keyakinan membangun pandangan hidup, pandangan dunia. Dengan nilai membangun tatanan moralitas gitu. Nah sehingga dari situlah kita mengalami transcendensi dari kecenderungan primata. Kalau primata hidup hanya mengikuti seleksi alam, natural liberty, kebebasan alaminya. Jadi dalam kebebasan alaminya, ya sudah mengikuti hukum alam saja. Siapa yang paling fit itu yang bertahan, siapa yang ikatan primordialnya paling kuat itu yang menang. Tapi pandangan hidup manusia itu kemudian bisa membuat dia keluar dari kepompong primordialisme ini. Dengan pandangan itu mengatakan tidak, manusia itu seluruhnya itu adalah saudara. Jadi misalnya di alam Al-Quran dikatakan, Manusia dimanapun di muka bumi, itu umat yang sama. Itu pandangan dunia yang tidak dimiliki oleh simpanse. Nah kemudian manusia juga bisa membentuk nilai. Kalau di dalam hubungan primata mengatakan, ya sudah biarkan saja ikuti seleksi alam. Yang lemah, yang tidak bisa fit, ya itu yang kalah. Tapi agama mengatakan, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Dan kasihanilah orang-orang yang teraniaya, terlepas, dan terputus di antara kalian. Dengan itulah manusia mengembangkan apa yang namanya civil liberty. Kebebasan keadaban. Beda dengan natural liberty. Hanya vested interest, self-interest, communal interest. Tapi dengan pandangan hidup dan moralis dengan value. Manusia mengembangkan namanya civil liberty. Kebebasan berkeadaban di mana kebebasan pribadi itu harus kunduk pada keadaban publik. Pada kebajikan hidup bersama. Jadi disitulah agama hadir justru sebenarnya untuk membuat kita itu bisa mentransendensikan diri dari tarikan-tarikan ke binatangan. Bisa lebih lebar, lebih luas, lebih tinggi. Terhubung dengan sesuatu yang lebih lebar, lebih luas, lebih tinggi. Ketimbang diri sendiri atau kelompok sendiri. Dan agama juga akhirnya kemudian menjadi, karena itu, menjadi satu springboard bagi pembentukan negara. Jadi negara, agama dengan kemampuannya membentuk keadaban publik, di mana hubungan-hubungan lebih sekedar primordial, hubungan-hubungan tidak hanya semata berdasarkan penguasaan dominatif, itu memberi ruang bagi pembentukan negara. Jadi negara itu hadir ketika masyarakat sudah lebih kompleks, dan masyarakat kompleks itu punya order, order ini dibangun oleh agama. Dan lebih dari itu, agama juga memberi launching pad bagi pembentukan negara modern. Nah, ini juga tingkat keadaban kita. Di dalam pertumbuhan negara pada tingkat awal, itu sifat negara itu masih namanya patrimonial. Bahwa negara itu milikku. Dan yang berhak memimpin negara itu hanya keturunan-keturunanku dan teman-temanku sendiri. Itu negara dalam kondisi primitif seperti itu. Sifatnya patrimonial. Bahwa yang boleh negara itu milikku. Itu terkenal Raja Perancis itu. Bahwa negara adalah milikku, yang boleh memimpin negara, yang keturunanku dan teman-teman dari diku. Itu namanya negara patrimonial. Jadi negara dipersonalisasi. Menjadi milikku dan keluarga ku. Itu negara yang sangat primitif seperti itu. Saya tidak tahu di mana level Indonesia hari ini. Nah, pada level lebih lanjut, kita masuk pada negara modern. Itu negara kemudian dengan kemampuan agama membentuk tertib sosial, dengan hukum, keteraturan, kesederajatan manusia. Apalagi Islam itu datang dengan sebagai namanya logocentris, berbasis teks. Oleh karena itu ada perubahan dari antropocentrik kepada logocentrik. Dari pemujaan pada orang kepada teks. Jadi sebenarnya orang-orang Islam lebih mungkin melakukan hubungan-hubungan ke negaraan yang sifatnya impersonal. Karena basis kitabnya itu teks. Terbiasa dengan teks. Kepatuhan pada teks, bukan kepatuhan pada orang. Jadi mestinya agama Islam memberi prakondisi bagi orang Islam untuk siap memasuki negara modern. Negara modern adalah negara yang diatur dengan hukum-hukum yang sifatnya impersonal. Dan siapapun boleh memimpin negara ini tanpa harus atas dasar asur-usur keturunannya. Itulah negara rasional, negara modern, di mana basisnya adalah meritokrasi. Jadi agama memberi launching pad bagi meritokrasi. Bukan hanya atas dasar keturunan siapa, ataupun modal apa, tapi modal uang siapa, tapi atas dasar merit. Sudara negara modern ini sudah muncul di Cina sejak tiga abad sebelum Masehi, coba. Dengan membentuk apa yang disebut dengan Mandarin. Jadi mereka yang boleh mengurus birokrasi negara betul-betul diseleksi dari tiap kampung-kampung berjenjang, sehingga kelompok ini mau anak tukang petani, nelayan, tapi kalau dia mampu, itulah yang akan menjadi kelompok Mandarin. Jadi Cina ini punya pengalaman mengembangkan modern state sejak tiga abad. Makanya kita bisa mengerti kenapa Cina, meskipun partainya tunggal, tapi bisa diselamatkan karena tradisi negara modern yang berbasis meritokrasi itu. Nah, kita meskipun demokrasi yang perdefinisi setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama, bisa berhak dipilih dan memilih, dasarnya negara kita masih patrimonial. Dimana sekarang ini kita lihat oligarki betul-betul atas dasar kepemimpinan dari tingkat pusat anggil daerah, oligarki justru membonceng demokrasi. Nah, dulu kita bangga karena presiden kita sebenarnya punya kemampuan untuk menjadi keladan. Karena dia kan anak itu, anak tukang kayu. Dia punya kesempatan untuk menjadi jurubicara ketertiban negara modern dengan mengatakan anak tukang kayu pun bisa menjadi presiden. Nah, tapi sayang di masa-masa terakhir dia tidak tahan godahan. Kembali melakukan personalisasi yang sama dengan mendorong keluarga-keluarganya ketika dia memimpin kembali untuk seolah-olah tanpa mempertimbangkan jam terbang, pengalaman, merit, didorong menjadi bagian dari pemimpinan politik. Jadi kita seperti tidak pernah keluar dari jebakan-jebakan primitif itu. Nah, jadi ujung-ujungnya saya kira ini kritik besar terhadap keagamaan kita. Kalau dikatakan kita ini negara yang religius, mestinya justru negara yang penuh keadaban. Tadi salah satu inti keadaban itu kita keluar dari tarikan-tarikan primitif, permata. Kita mengembangkan pandangan dunia yang lebih lebar, kita mengembangkan nilai. Nah, saya kira juga ini sekaligus kritik terhadap dunia pendidikan. Selama ini, pendidikan, dunia pendidikan menganggap pendidikan nilai itu sebagai pelengkap penderita. Padahal sebenarnya inti pendidikan utamanya justru untuk meneguhkan kemanusiaan, seperti kata Bu Musdah itu. Bahwa pendidikan itu yang utamanya membuat orang berbeda dengan binatang. Dan pembeda utama manusia dari binatang itu tadi, values dan belief. Nah, makanya yang terakhir, seperti kata Immanuel Kant, dia bilang kita harus selalu ingat, orang beragama itu harus selalu ingat, bahwa pada diri manusia, pada diri orang beragama itu sebenarnya mengalir apa yang disebut dengan radical evil, animal evil. Jadi sebenarnya pada diri manusia itu mengalir insting-insting primata tadi, insting kebinatangan. Makanya dia bilang, agama itu hadir justru untuk membuat kita keluar dari insting kebinatangan itu. Dan itu hanya akan berhasil, dia bilang, kalau orang-orang beragama mampu mengembangkan berjejaring dalam jaring-jaring kebajikan. Hanya dengan berjejaring dalam jaring-jaring kebajikan, memiliki peluang untuk mengalahkan insting-insting kebinatangan itu. Makanya dia bilang kemudian, masjid-masjid, gereja-gereja, dia sebut gereja-gereja harus menjadi the church of ethics. Gereja itu harus jadi jaringan ethics. Masjid itu harus jadi jaringan ethics. Manakala gereja-masjid tidak menjadi jaringan ethics, sebenarnya pada saat itu pula, keagamaan kita hilang. Dan kalau agama lenyap, sebenarnya berarti kita kehilangan sarana untuk mencapai masyarakat manusia dan masyarakat yang beradab. Nah sekarang ini banyak orang beragama, tapi justru mengukuhkan insting-insting kebinatangan. Itu keluar dari dasar ontologisnya. Agama itu mestinya justru membebaskan manusia dari insting-insting kebinatangan. Sekarang ini banyak orang yang beragama, tapi menguatkan insting-insting kribalisme, komunalisme seperti itu, saya kira. Itulah yang harus kita, harus menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.